Bing beng beng badabung beng beng, halo temen-temen semua Hari ini gue akan kasih kalian tutorial full caranya jadi Harry Potter Oke jadi untuk video kali ini gue pengen ngajarin kalian tentang burung hantu ya Spesifiknya Buffy Fish Owl yang gue punya ini ya Sini, mau gak? Kalo gak ada makanan Kayaknya belum mau ya kalo belum ada makanan Nah oke beberapa hal yang harus kalian tau tentang Buffy Fish Owl ini Tentang burung hantu ini sebelum kalian piara adalah Burung hantu ini termasuk burung yang makannya variasi ya Dia bisa makan ikan, dia bisa makan tikus, dia bisa makan uler kalo lepas dan lain-lain gitu ya Sini, sini, sini nak Nah terus beberapa equipment yang kalian perlukan sebelum kalian beli burungnya adalah Kalian butuh perch dan kalian butuh glove tentunya gitu Karena perch ini berfungsi untuk tempat bertengger burung kalian Dan tempat burung kalian latihan Terutama kalo kalian gak punya tempat semacam aviary kayak gue ini Dan glove ini penting banget Karena kukunya panjang, tajam Panjang, tajam dan bisa dengan mudah menebus daging kita gitu ya Sini Nah Salah, salah Eh ini ikannya, ikannya bukan disitu Nah Nah jadi untuk Buffy Fish Eh Eh Nah jadi Buffy Fish awal ini termasuk salah satu yang pinter ya Jadi di Indonesia ini untuk burung hantu-burung hantu besar ini tuh ada beberapa jenis Kayak yang paling populer ya Buffy Fish awal Bubo Sumateranu sama Strix Sloputo Yaitu 3 burung hantu besar yang paling populer lah ibaratnya yang paling sering dipiara Sebenernya banyak lagi jenis-jenis lain tapi kita gak bahas itu khususnya hari ini kita bahas Buffy Fish ya Jadi untuk Buffy Fish ini cukup pinter, cukup gampang dilatihnya dan cukup mengerti orang ya Kayak dia bisa ngerti kayak misalnya ini si kameramen si Basil kemarin yang kasih makan Terus dia bisa ngerti nih oh si Basil yang kasih makan Bukan Tristan Kura yang kasih makan Gue gak mau nyamperin Tristan Kura gitu Akhirnya dilatih lagi pelan-pelan Sampai akhirnya mau lagi sama gue juga sama Basil juga mau ya Nah terus untuk digabungin sama binatang lain Disini tuh di rumah ini di halaman belakang gue ini nih yang Yang hijau dan asri ini tuh ada kucing juga dua biji gitu loh Jadi kucing benggal gue dua biji Sama dia sih aman-aman aja so far digabung ya Gak pernah bertempur, malah dia pernah bertempur sama burung hantu temen gue Waktu itu pas itu gue taruh dia di toko gitu loh Nah jadi uniknya Buffy ini juga salah satu Burung hantu yang suka main air temen-temen ya Jadi gue ada sediain kalo hujan gitu ya Biasa kalo binatang lain kalo hujan tuh mengungsi gitu Kalo burung ini tuh enggak, dia bisa main hujan Jadi untuk temen-temen semua yang tertarik untuk piara Buffy Fish ini Gue sangat rekomen ya Karena pertama dia pintar, gampang jinak Dan tuh paham tuh Cukup paham ya untuk terbang ke tangan, fly to me dan lain-lain Cuma gue jarang mainin aja Makanya dia abis ambil makanan dia langsung pergi lagi gitu Tapi dia ngerti lah, kalo mau makan tuh dari tangan gitu Jangan ngambil-ngambil sendiri Buat kalian yang mau piara ini bidatang cukup gampang piaranya Karena makanannya exist, ada di supermarket ya Jadi gak kayak burung hantu lain yang harus makan tikus, makan tupai dan lain-lain Kalo Buffy ini kan bisa makan ikan Jadi bisa kita kasih ikan selar, ikan lele gitu-gitu Jadi semua makanannya tuh ada di supermarket Jadi ya inilah plus point dari Buffy Fish ini ya Selain pinter Cari makanan buat dia itu gampang dan gak mahal juga makanan ikan selar murah guys Nah ya itu, tapi kalo kurangnya nih Kurangnya amit-amit buat kalian yang Eh, eh, mengkelahi Eh, eh, stop, 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 stop Ini kucing gue nih Nah jadi buat kalian yang apa Mau piara Buffy ya Buffy Fish Awal Gue kasih tau dulu kurangnya apa Pertama kurangnya ini, berisik Kalian bisa denger sendiri kan, teriak terus Ini teriak begini sepanjang hari Sepanjang pagi, sepanjang siang, sepanjang malam Ini binatang kayak gak tidur guys kalo lo mau tau Lo pernah liat dia tidur sih Belum Belum pernah kan Jarang banget Gue juga seumur-umur dia disini tuh ngeliat dia tidur baru sekali gitu loh Selebihnya gak pernah tidur Berisik, terbang sana, terbang sini ya Tapi memang kalo dia terbang sana, terbang sini bagus berarti ya Tempatnya kan berarti luas Dia bisa main dia ya kan Jadi gue, piara burung ini gak di perch terus atau gak di kandang terus Gue kasih dia Di belakang ini memang ada semacam aviary gitu di rumah gue Jadi dia bisa terbang sana sini, bebas Bagus juga buat olahraga dia Makanya bulunya bagus kan Jadi dia bisa terbang-terbang Ya kalo lo mau piara sesuai standar gue ya Kongkosnya pasti mahal Pertama bikin tempatnya udah mahal Terus bikin ya macem-macem lah Kalo mau bikin tempat seperti ini ya pasti mahal gitu Tapi kan ini kepake banget punya begini kan Bisa piara burung apapun Nah buat kalian yang mau ngelatih Seperti yang gue bilang tadi equipment wajib Kalian itu perch sama Sama glove ya Jadi kalian harus ngelatih itu mulai dari Dari iket dia dulu di perch Sampai dia tenang, sampai dia kalem di lingkungannya Dan di perchnya baru kalian terlalan Taruh makanan disini Kasih, 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 kasih Sampai Dia udah Udah ngerti gitu Kalo makan itu harus dari glove kita Baru kalian kasih jarak gitu Dari perch sama glove ya Biar dia yang lompat ke makanan Nah ntar lama-lama Kalo kalian mau Misalnya kalian punya FVRI seperti gue gitu Kalian pengen bebasin Silahkan aja bebasin gitu Yang penting dia ngerti tadi Kalo makan itu harus terbang ke tangan gitu Yaudah paling segitu aja sih videonya temen-temen Jadi ya Terima kasih banyak temen-temen Sudah menonton tutor ini ya Semoga video ini menghibur Dan bermanfaat buat kalian semua Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah